Selamat berjumpa kembali sahabat channel Aintenet semuanya Apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya Ini saya akan membicarakan koin Shiba Inu kembali Dan ini adalah momen dimana Shiba Inu semakin terpunya Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya untuk teman-teman yang baru menemukan channel Aintenet ini Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman itu bisa mendapatkan informasi-informasi Langsung saja untuk harganya sekarang berada di 0,0004565 Kan di video sebelumnya saya mengatakan bahwasannya Koin Shiba Inu akan terus berputar di antara harga Rp4.000-Rp5.000 Dan sekarang dia mengalami penurunan di 6,26% Terus disini trading volume selama 24 jam dia mengalami penurunan di 44,80% Untuk 7 hari terendah dan 7 hari tertinggi dia juga sudah jauh banget ya Paling tertinggi di 7 hari kemarin itu di kisaran Rp5.000-Rp5.000 Dan untuk Shiba Inu sekarang merosot ya Untuk peringkatnya sekarang sudah berada di 12 ya Masih berada di 12 ini sebenarnya ada apa? Otomatis seluruh komunitas Shiba Army bertanya-tanya Padahal sudah banyak yang menghold, sudah banyak yang mensupport Tapi kenapa harga SHIB ini masih tidak ada pergerakan ke atas gitu ya Karena terlalu banyak cloningnya untuk koin SHIB ini teman-teman Itu adalah salah satu kenapa koin SHIB ini tidak begitu cepat naik harganya teman-teman Kita lihat di story Nah disini padahal juga untuk event-eventnya itu banyak banget yang sudah dijalankan ya Tapi tidak ada pengaruhnya yang signifikan gitu Baru-baru ini Bitpanda Pro listing Shiba Inu ya Shiba Inu dipasangkan dengan Euro Ini mudah-mudahan ada efeknya lah Tidak seperti event-event yang sebelumnya Disini juga ya Minter listing Terus sebelumnya ini juga ada di Yobit juga sudah listing Tapi masih aja harganya turun Jadi untuk teman-teman Shiba Army sejati ya Fans berat dari Shiba Inu Terus bersabar Bahwasannya di video yang sebelumnya Saya juga sudah memprediksikan bahwa Bawasannya saya akan Pasang harga buy ya Atau beli di area ini teman-teman Di harga kisaran 2000an ini Karena kalau menurut saya Harga dari koin SHIB ini akan terus turun Sampai di harga 2000an teman-teman Sementara ini dia akan terus berpulak-balik Antara harga 4000 dan 5000 Tapi saya yakin banget harga itu akan tembus Turun sampai di harga 2000an Nah ini adalah candlestick per satu hari Dan ini satu jam seperti ini teman-teman Dia sama persis dengan candlestick sebelumnya Yang disini Jadi arahnya itu masih turun ya Karena untuk Ethereum juga lagi masih turun terus ya Karena sudah mencapai resisten tertingginya Di kisaran harga 60 jutaan Dan sekarang dia sudah mulai buy risk Karena perjalanannya diawali dari harga 30an untuk Ethereumnya Kalau kita tarik dari sini Bahwasannya setelah ditarik dari seperti ini Bisa kelihatan kalau harga SHIB ini Akan terus turun teman-teman Kalau disini dia tidak bisa menembus garis yang di area ini Maka harga SHIB akan terus longsor Kalau disini dia breakout Ya sudah Dia masih akan terus turun teman-teman Tapi kalau disini dia berhasil menembus resisten yang disini Berarti dia akan kembali up lagi harganya Tapi untuk itu sangat berat banget teman-teman ya Akan terus turun sampai di harga 2000an Itu adalah prediksi saya di video-video sebelumnya Dan sampai saat ini Oke ini informasi dari saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap semangat Hold terus sampai harga SHIB ini sampai kembali up lagi Terus kalau kita lihat di jumlah holdernya Kalau di tanggal 18 kemarin dia naik Dan untuk tanggal 21, 19 dan terus meningkat ya Jadi mulai banyak banget yang sudah membeli lagi koinsip ini Oke mungkin cukup sekian dulu Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman Dan jangan lupa Sebelum menikalkan video ini Teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya Dan klikkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru Dari channel A internet ini Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya